Vero, udah... Udah diem, Vero. Aku cuma pengen menasihati wanita ini. Supaya wanita ini tahu diri, sadar diri, bahwa pekerjaan kamu itu cuma penjual tahu goreng. Ya, tapi kenapa harus aku yang dibawa-bawa? Aku kan nggak tahu apa-apa. Karena aku suka sama kamu. Sampai jumpa. Waktu pisahkan kita. Hei, Dinda. Tahu-tahu. Tahunya, Bu. Tahu-tahu aku kayaknya masih banyak deh. Apa aku istirahat aja dulu ya? Tapi aku nggak boleh istirahat lama-lama sih. Aku harus cepetan jual tahu-tahu ini. Nggak ada tempat duduk. Istirahat di sini aja dulu. Aduh, ya Allah. Tahu-tahu aku tinggal segini. Insya Allah. Ntar lagi habis kok. Aku harus semangat. Sampai keringetan kayak gini. Extreme banget deh kayaknya cuacanya. Nanti setelah tahu aku habis, aku bisa pulang cepet deh. Aku bisa ngerjain kerjaan yang lain. Oh iya. Stok tahu goreng aku di rumah kan masih ada. Atau aku jual lagi aja kali ya. Tapi kalau udah jam segini, biasanya kalau aku keliling, kurang ada yang beli sih. Biasanya kalau jam-jam sore atau siang itu, pelanggan-pelanggan aku yang datang ke rumah. Yaudah deh. Aku habisin tahu ini aja. Setelah itu aku pulang. Hai. Kamu ngapain di sini? Aku dari tadi muter-muter cariin kamu. Ternyata kamu ada di sini. Ngapain sampe muter-muter nyari aku? Kamu mau beli jualan aku nih? Udah dengan aku? Iya lah. Sekarang ada itu, apa yang bolet tapi ada isinya yang manis. Onde-onde? Bukan sih. Apa? Tapi kayak ada kacang ijo, kacang ijo itu, biji-bijian di ijo itu apa. Paham sih, emang aku jual kayak gitu ya? Iya lah. Masa iya penjualnya lupa? Aku hari ini cuma bawa tahu goreng. Tuh, lihat. Gak apa-apa lah. Walaupun hanya tahu goreng. Yang penting kamu yang jual. Pasti enak. Yaudah mau beli berapa? Beli semua deh. Serius? Serius? Kapan aku pernah bohong sama kamu? Kamu beli tahu goreng banyak banget buat apa? Nanti aku bagi-bagiin sama orang-orang yang lapar di jalan-jalan gitu. Aduh, kasihan. Kamu itu sering loh. Nanti sendagangan aku, cuma untuk dibagi-bagiin sama orang-orang. Iya lah. Kalau aku sendiri kan gak bakal habis tuh. Kan mau bazir nanti kalau gak habis. Lebih baik aku bagi-bagiin sama orang deh. Yang penting aku ingin selalu membuat kamu tersenyum. Berapa? Bentar, aku hitung dulu. Oh, yaudah deh. Emang kamu dari mana sih? Masa ya cuma muter-muter nyariin aku aja? Gak mungkin kan? Aku habis kuliah. Kuliah? Hmm? Kuliah di mana? Di SSM. Oh, udah semester berapa? Udah semester 6. Nanti lagi udah skripsi. Oh ya, ini taunya udah aku hitung. Semuanya ada 30 ribu. 30 ribu? Nih. Oh, gak ada kembaliannya. Kamu ambil aja. Gak bisa gitu dong. Masa ya tiap beli kembaliannya kamu kasih ke aku? Ini gak apa-apa. Hitung-hitung buat nambah kamu. Bentar, bentar. Oh, maksudnya buat nambah dagangan kamu itu. Uang aku soalnya udah ditukar sama uang gede, uang 50 ribuan. Tapi ini kayaknya ada deh. Aduh, gak cukup lagi. Ini cuma... Kamu simpan aja. Ini untuk kamu. Buat nambah dagangan kamu. Lama-lama aku jadi gak enak kalau gini terus. Gak apa-apa. Gini. Makasih ya. Iya, sama-sama. Gimana kalau kita itu kerjasama. Kamu buat gorengan yang paling super enak. Dan aku akan menyediakan tempat untuk kamu. Atau ruko untuk kamu. Biar kamu gak capek keliling-keliling terus. Kamu gak usah bercanda ya. Lagian kalau kamu mau bikin ruko semacam itu. Modalnya gak sedikit loh. Namanya usaha, kita itu harus berani rugi dulu. Dan kita itu harus berjuang. Bagaimana usaha kita, prospeknya untuk masa depan akan maju atau enggak. Kamu jangan khawatir, sini. Kamu gak usah khawatir untuk masalah itunya. Aku punya temen kok bagian marketing untuk pemasaran. Jadi, cuma tambah inovasi baru sih untuk gorengan kamu. Gorengan kamu ini kan enak banget. Dan, cuma tinggal inovasi. Bentuk dan rasa juga harus berbeda-beda. Agar semua orang itu suka nantinya. Karena bermacam-macam rasa, nanti kan mereka itu bakal suka. Tangan kamu bisa diturunin. Gak enak dilatih orang-orang. Oh, iya. Mungkin kamu sudah punya pacar ya. Aku itu gak pacaran. Tapi gak enak aja dilatih orang-orang. Biarin. Ada orang lihat. Kita seperti ini. Ya, gak masalah. Itu kan masalah kita, bukan masalah dia. Iya sih. Ya, itu. Ya, udah. Apa yang kamu bilang tadi. Itu emang serius. Kamu emang beneran mau bikin usaha gorengan ini. Tapi ya, kalau menurut aku. Namanya gorengannya ya. Ya, ya gorengan aja gitu. Di mana-mana orang jual gorengannya kayak gini bentuknya. Eh. Kamu jangan meremehkan gorengan loh. Di luar negeri aja. Semua orang itu suka sama pastel. Pastel itu kan gorengan juga. Iya kan? Iya. Tapi bentuknya diperbagus. Jadinya enak dilihat. Enak pula untuk dimakan. Kan aku sudah bilang. Tergantung inovasi baru. Dan bentuknya nanti. Sini, sini, sini. Kamu gak usah khawatir. Kamu gak usah bingung dalam bisnis. Nah, jurusan kuliah aku kan di dunia bisnis. Jadi, siapa tahu kita coba-coba. Gitu, usaha sama-sama gitu. Bagus juga deh kamu. Bisa dicoba. Selain kamu tahu bikin gorengan. Kamu bisa bikin apa lagi? Aku bisa bikin macam-macam kue sih. Kue? Iya, karena modal aku terbatas. Jadi, aku cuma bisa jualan gorengan. Kalau kue kayak gitu kan modalnya juga harus banyak. Bahan-bahan kue pun. Ya, kalau yang premium harganya lumayan. Bisa gak kalau kamu masak? Kayak seperti opor ayam. Kayak apalah gitu. Masakan rumahan? Iya. Kamu bisa? Bisa. Kamu mau bikin catering? Gini aja. Nanti aku cobain masakan kamu. Semua masakan apapun yang kamu bisa. Nanti untuk bahan-bahannya. Biar aku yang beli semuanya. Kayaknya deh, kamu boleh dicoba deh. Tapi ya, kan kamu yang mau beli semua bahan-bahannya. Aku sih tinggal masak aja. Kalau masih aku yang harus beli bahan-bahannya. Uang aku gak cukup. Ya, ini untung-untung aja. Besok aku masih jualan gorengan. Kalau kamu, masakan kamu nanti enak. Aku ingin buka restoran kecil-kecilan lah. Tapi biaya mahasiswa gitu. Soalnya kan banyak nih. Mahasiswa-mahasiswa. Mereka yang kantongnya itu kan tipis gitu kan. Kantongnya tipis. Jadi mereka itu butuh makanan yang pas sama kantong dompet mereka. Iya, aku paham kok. Pasti kamu juga bikin makanan itu dengan harga yang ramah di kantong mahasiswa. Ya udah, kita ngobrol-ngobrol tentang bisnis kita selanjutnya nanti ya. Dan harus gimana ya? Kamu itu harus... Boleh juga sih baju kamu ini. Apa namanya? Ciri khas untuk kamu nantinya. Dan untuk toko kita yang akan dibuka. Atau restoran kecil-kecilan kita nanti. Berarti kita mengusung tema tradisional dong. Betul sekali. Iya, iya. Kalau menurut aku makanan-makanan tradisional itu masih banyak diminati sih. Tapi di era seperti sekarang itu, aku rasa udah mulai berkurang sih yang bikin kue-kue tradisional kayak gitu. Padahal peminatnya masih banyak loh. Pinter sekali. Kalau bikin kue tradisional kayak gitu, dan kita punya ciri yang seperti ini, insya Allah pelanggan kita pasti banyak. Betul. Kamu udah cantik, pinter lagi. Dan juga kamu bisa membaca pikiran aku kemana. Iya, aku bukannya bisa baca pikiran sih. Tapi kalau masalah bisnis kayak gitu, ya kurang lebih aku paham. Mana sih lama banget? Karena aku tuh butuh cerita. Aku ini mau curhat. Aku butuh pendengar. Tidak mungkin kan kalau aku ini nyimpan sendirian. Yang ada nih hati aku nih tanpa bertanya-tanya. Banget deh. Udah setengah jam nih aku duduk di sini. Sendirian. Orang yang aku tunggu-tunggu malah gak dateng. Mana sih? Kalau gak niat ketemu aku, aku ini harus mau bilang sama siapa. Aku ini harus melontarkan isi hati aku ini sama siapa. Kalau gak sama dia. Karena aku cuma percaya sama dia. Aku ini cuma nyambung ngomong sama dia aja. Itu kan ngeselin banget dateng biasanya. Senyum gitu. Enggak. Oke mau datar lagi. Maaf sayang. Terlambat. Sayang. Kan kamu tahu aku ini harus ngomong sama kamu. Aku gak tahu lagi mau curhat sama siapa sayang. Kalau gak sama kamu. Kamu mau curhat apa lagi sih? Tiap hari kamu curhat terhadap aku, aku merasa telingaku hampir panas sayang. Setiap saat curhat sana, curhat sini. Seharusnya kamu itu harus berbahagia dengan aku cantik. Sayang. Kamu juga harus ngertiin aku ya. Aku ini curhat sama kamu karena aku milih-milih orang. Cuma kamu yang bisa ngertiin aku sayang. Jadinya aku ini curhat sama kamu. Yaudah. Aku kasih solusi. Kamu mau curhat apa? Nih. Kan kamu tahu ya. Aku ini masih sama Ferry. Ya aku tahu. Aku rasa Ferry itu udah berubah sama aku sayang. Dia tuh udah gak kayak biasanya sama aku. Kamu jangan terlalu posesif terhadap Ferry. Aku tahu. Dia sahabatku sayang. Tapi setidaknya kamu harus mencari tahu. Supaya lebih aman. Supaya kamu itu bisa perbulan cair. Begitu. Kamu telpon aja Ferry sekarang. Sekarang ada di mana kamu pengen ketemu. Wajar. Seorang wanita seperti kamu sayang. Kamu harus wajib tahu. Keberadaan pacar kamu. Sekarang ada di mana. Jaga-jaga loh. Zaman sekarang. Lelaki itu mata keranjang semua. Tapi kecuali aku sayang. Aku setia cukup satu kamu. Termasuk kamu kan. Enggak. Aku tahu sayang. Aku tahu ya. Enggak sayang. Aku cuma kamu. Nih sayang. Kamu ngomong kayak gitu. Pertanda kamu ini juga membuktikan kalau kamu itu mata keranjang sayang. Sayang. Aku ini bukan posesif. Enggak aku. Aku bukan tipe wanita yang posesif. Tapi sayang aku tahu. Aku bisa bedain. Mana sikap sifat Ferry yang dulu. Dan mana yang Ferry udah berubah sama aku sekarang. Yaudah. Sekarang kamu telepon. Udah cepetan. Kamu banyak. Banyak ngomong. Terus. Pembuktian itu gak ada kamu. Seharusnya kamu telepon. Sekarang ada di mana. Kamu harus samperin. Terus aku setelah nelpon Ferry. Aku ngomong gimana sayang. Ya seharusnya kamu tanya. Keberadaan di mana. Lokasi di mana gitu. Nanti. Aku akan mencari tahu juga. Tentang informasi Ferry. Soalnya kalau sekarang tidak mengabari kamu. Aku takutnya dia berpalin dengan wanita lain. Mungkin kamu kurang skinkeran sayang. Sehingga Ferry itu melangkah ke wanita lain. Sayang. Kamu ini mau ngomong itu harus yang lemah lembut sama aku. Gak usah tuh bahwa aku ini kurang skinkeran. Kurang ini, kurang itu. Tapi. Kamu itu di mataku itu bagaikan bulan sayang. Kenapa aja lah. Tiap malam yang cerah. Kalau siang itu. Kayak matahari ya sayang panas. Bulan sayang. Aduh gak diangkat sayang. Dinasihatin ngomong sendiri. Emang wanita. Kurang baras. Sayang gak diangkat. Kalau gak diangkat. Alangkah baiknya kamu ke rumahnya sekarang. Nanti aku bakalan cari informasi ke teman-temanku. Soalnya aku udah jalan berteman dengan Ferry. Udah berapa bulan? Tiga bulan sayang. Sayang. Kalau aku ini ke rumahnya Ferry. Tanpa aku ini bilang dulu sama Ferry. Kan gak enak. Nanti disangkanya aku ini yang mematah-matahin Ferry lah. Aku ini terlalu. Wajar, wajar. Seorang pacar itu menanyakan kabar pacarnya gak apa-apa. Gak masalah. Udah, udah. Cepetan. Sana jalan. Sayang. Kan kamu ini temannya Ferry ya? Iya, teman. Aku boleh minta tolong gak sama kamu sayang? Minta tolong apa lagi? Iya sayang. Haruskan kamu itu gak usah apa lagi. Curhat apa lagi? Apa lagi? Itu apa lagi? Sebenarnya capek sayang. Ngerusin satu wanita seperti kamu capek. Jangan sayang, jangan sayang. Jangan pernah capek ya sama aku gini sayang. Makanya kamu harus membuat aku betah. Kalau aku tidak betah, aku mungkin dengan wanita lain. Gini, gini. Aku udah cukup mengasih saran, kamu itu ke rumahnya Ferry. Udah cepetan. Kamu juga harus nih ya sayang. Kamu juga harus mata-matahin Ferry. Kamu itu harus deketin Ferry. Kamu harus cari tahu sayang. Takutnya Ferry itu main di belakang. Takutnya dia itu sayang. Mungkin perempuan lain di belakang aku. Itu yang saya pikir. Soalnya kalau wanita terlalu cerewet seperti kamu. Gak betah. Lelaki manapun itu tidak betah. Aku bakalan cepet mencari informasi terhadap Ferry. Sayang. Soalnya Ferry itu udah melimpah wangnya. Kamu harus manfaatin sebaik mungkin. Iya sayang. Aku tahu kok aku gak bakalan celayat sama kamu. Betah-betah ya sama aku. Iya betah. Jangan lupa ya sayang. Iya. Genit banget. Udah aku bilang. Kamu harus deketin Ferry. Kamu yang ambil uangnya. Aku yang menikmatinya. Begitu Fina. 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 Amu lahir tanggal berapa sih? Bodoh banget. Cuma dikerjain gitu. Gimana? Boleh, boleh, boleh. Kayaknya nanti kita harus packagingnya itu harus pakai daun pisang deh. Biar tradisionalan. Aduh. Bentar ya. Halo? Halo, ada apa? Oh, aku di Jalan Merdeka. Di deket Owar. Oh, yaudah. Kalau kamu mau ke sini. Kamu juciin sama temen kamu? Enggak. Eh. Ini tahunya gimana? Yaudah. Jadi aku beli. Nah. Oh, ya. Sampai mana kita? Tadi aku bilang. Kayaknya kita untuk masalah packaging kita harus pakai daun pisang deh. Soalnya. Iya. Soalnya kamu tau sendiri kan. Makanan-makanan tradisional itu identik dengan daun-daun pisang. Jadi lebih harum gitu. Kalau zaman sekarang kan packagingnya udah pakai plastik. Udah pakai mica-mica kayak gitu. Itu kurang higienis sih menurut aku. Maksud aku kurang enak dipandang mata. Begitu. Oh, jadi seperti itu. Jadi kesan tradisional itu gak dapet. Hei. Nih. Gorengan. Mau? Gak usah, gak usah, Fer. Oh. Enak lho. Aku cuma mau tanya terhadap kamu. Tanya apa? Tadi Vina nelfon kamu. Kenapa gak diangkat? Aku barusan nelfon kamu diangkat. Ada apa, Fer? Kok kamu tau kalau Vina nelfon aku gak diangkat? Soalnya Vina itu menanyakan terhadap aku. Oh iya? Kabarnya Feri dimana aku nelfon mulai tadi gak diangkat katanya. Katanya kamu gak punya nomor Vina. Dia konfirmasi terhadap aku di FBVL. Oh jadi gitu ya? Iya. Emangnya zaman sekarang masih jaman main FB inbox-inboxan gitu. Messenger. Bukannya sekarang lebih update pakai WhatsApp ya? Bisa jadi sih, aku gak tau juga. Bukan masalah tren-trenan. Aku gak punya nomornya Vina. Jadinya Vina itu minta pertemanan terhadap aku. Aku konfir. Setelah itu Vina inbox. Fer. Vero. Keberadaan Feri sekarang dimana? Aku juga gak tau, Vin. Coba kamu telfon. Aduh, Vero. Aku mulai tadi udah telfon dia. Feri. Kenapa gak diangkat? Oh gini, gini, gini. Diem, diem Fer. Aku sebagai sahabatnya Feri mbak. Gak terima. Ternyata seorang teman saya pribadi bersama wanita kampung. Penjual tahu goreng. Maaf, maaf, mas. Diem. Diem. Udah lanjut ngomong. Tadi katanya disuruh diem, mas. Em, yaudah deh kalau gitu kayaknya disini saya udah gak ada urusan lagi. Kamu mau kemana? Udah disini aja. Gak bisa gitu dong. Aku harus pulang. Takutnya pelanggan aku yang mau beli tahu goreng nanti ke rumah. Malah gak ada orang lagi. Ya, bener. Eh, mbak. Aku kasih tahu terhadap kamu ya. Kamu gak usah mendekatin temanku ini. Temanku ini udah mempunyai pasangan. Vero, udah. Udah diem, Fer. Aku cuma pengen menasihati wanita ini. Supaya wanita ini tahu diri, sadar diri, bahwa pekerjaan kamu itu cuma penjual tahu goreng. Vero, kamu apaan sih? Apu, maafin lah. Sini aku bantu. Udah, udah, gak usah, gak usah. Gak apa-apa. Gak usah lepasin. Udah, Fer. Kamu marah sama aku. Kamu marah sama aku. Enggak kok. Aku gak marah sama kamu. Aku yang harusnya sadar diri. Aku kan cuma wanita penjual tahu goreng. Ya, wanita kampung. Aku permisi dulu ya. Apu, maafin teman aku ya, put. Maafin omongan teman aku, put. Udah lah, Fer. Kamu gak usah memperhatikan wanita kampung itu. Wanita kampung itu hanya penjual gorengan tahu. Fero, kamu apa-apaan sih? Dan terus, maksud kamu apa? Mencampuri kehidupan aku sama Fina. Dan, untuk apa untuk kamu? Untungnya untuk apa? Aku tidak sama sekali mau ikut campur urusan kamu. Terus? Tapi, aku sebagai sahabat kamu sendiri, Fer. Tapi, untuk apa kamu marah-marah sama dia? Dia itu gak salah apa-apa. Supaya dia sadar posisi. Dia wanita desa. Dia gak punya apa-apa. Kamu siapa? Kamu orang tua aku apa? Mungkin. Ya, aku memang bukan orang tuamu. Tapi, setidaknya aku sebagai sahabat kamu. Aku bisa memberi nasihat terhadap kamu. Kalau kamu tidak mau nasihat dariku, aku pergi aja. Kamu itu teman yang tidak mengerti perasaan temannya. Aku rasa ada udang dibalik batu. Udang apaan, Fer? Aku tidak pernah mempermainkan diri kamu. Kamu gak mempermainkan aku. Fer, aku bukan teman munafik. Ingat itu. Kamu dengar ya. Kamu pikir aku tidak tahu hubungan kamu dengan Fina. Kalian itu kan pacaran, kan? Sebelum aku pacaran sama Fina. Tahu aku juga gak suka sama Fina. Dia itu yang memaksa aku dan kamu juga yang memaksa aku untuk kejadian sama dia. Ternyata, kalian berdua untuk morotin aku gitu. Kalian berdua cuma manfaatin uang aku gitu. Feri, Feri. Otak kamu udah dicuci ya? Oleh wanita kampung itu. Eh, Roh. Aku sudah banyak punya bukti dari teman-teman yang lain. Foto, video, semua lengkap. Apa perlu aku kasih tahu sama kamu kalau kamu selalu berduaan dengan Fina? Fer. Itu salah paham. Nih, aku kasih detailnya ya. Sebenarnya aku tidak suka sama Fina. Omongnya cerewet. Sudahlah. Kamu jadi teman itu sangat munafik. Kalau kamu suka sama Fina, yaudah, sama Fina aja. Enggak, 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 enggak. Karena aku memang dari kemarin-kemarinnya memang mau putusin si Fina itu. Bagus, bagus. Maka dari itu aku nggak pernah angkat telpon dia. Udah ya. Pertemaran kita sampai di sini. Kamu yang mengkhianati terlebih dahulu. Hati-hati. Jagetnya terlalu gede. Ingat ya. Jadi teman, jangan pernah mengkhianati teman. Halo, Vin. Kamu cepat kejar Ferry sekarang. Ferry udah mencurigai aku, Vin. Makanya, kalau aku kasih perhatian, kamu itu jangan nyerocos dulu. Mungkin kamu yang bocor ya. Kamu ngasih tahu terhadap Ferry bahwa kamu itu foto bareng di cafe denganku. Udah, udah, udah. Sana cepat. Batal semua rencanaku. Aku udah bangkrut. Nggak bisa manfaatkan orang. Bodohnya diriku. Panas sih. Aku tungguin mulai tadi. Nggak ada lewat. Padahal, aku sudah tidak punya uang sama sekali. Tapi biasanya jam-jam segini, dia pasti lewat sini nih. Tik, 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 tik. Setop. Das. Aku ambil uangnya tuh. Lumayan kan? Buat pemasukan. Nah, udah mulai tadi belum makan. Tapi tenang. Sebentar lagi, aku bakalan ke restoran Padang. Lalapan mprit. Enak tuh. Burung mprit terbang melayang. Si pipit kena layangan. Apaan sih? Ini baik lapar nih. Aduh. Ini dia nih. Dia udah senyum-senyum. Yang jelas, pahunya udah abis. Masih belum aku apa-apain, kenapa sudah nangis? Kenapa nih? Loh, tahunnya abis kok nangis sih nih? Udah. Gak usah nangis-nangis seperti itu. Kamu itu cuma acting. Udah, sini restoran, restoran. Aku itu sudah lapar mulai tadi. Nungguin kamu mulai tadi di sini. Sampai aku di... Tuh. Dimakan sama semua. Eh. Kalau aku gak makan, aku bisa KO. Bisa metong. Kalau aku udah metong, siapa tuh yang mau jagain kamu tuh? Di sini tuh. Di daerah sini. Ini daerah kekuasaanku sini. Kenapa nangis terus? Udah, udah, udah. Tarik nafas. Dalam-dalam. Keluarkan lewat belakang. Tarik nafas. Adikku yang baik. Janganlah kamu nangis. Biar babang kosot-kosot. Maksudnya digosok-gosok. Digosok-gosok. Nih udah sama abang. Neng. Neng, ya sabak. Neng. Kamu mau ngapain dia? Hah? Kamu itu kalau naik motor yang bener dong. Eh. Kamu kok bikin dia nangis, ya? Mau apa kamu? Apaan sih? Udah, 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 udah. Bukan dia yang bikin aku nangis. Tapi teman kamu tuh yang bikin aku nangis. Aku disini cuma minta uang, ya. Kamu mentang-mentang besar. Terus kamu kira aku ini takut. Hah? Nih, sama kita. Kamu mau minta uang. Kerja. Jangan cuma minta sama orang yang kerja. Tapi, semua orang yang aku minta uang. Ya. Aku jaga semua. Berarti nangis gara-gara dia. Kau mau apaan dia? Lepasin saya. Atau aku cabutin tuh bulu kumis. Pergi dari sini. Kakak bakalan bisa. Ampun, bang. Ampun, bang. Ampun, bang. Pergi. Tapi uangnya masih belum di-store-in, bang. Eh, kamu kalau butuh uang, kamu kerja. Bukan minta sama orang. Pergi. Udah, bang. Pergi aja, bang. Pergi atau ini yang kena? Besok aja, bang. 10 ribu. Gak ada, bang. Berapa? Kamu ngapain lagi sih? Udah, kamu gak usah deket-deket aku lagi. Nanti aku dimarahin lagi sama teman kamu. Kamu temuin aja untuk pacar kamu yang namanya siapa? Siapa, Vina? Aku cuma ingin minta maaf dan lagian si Vina. Pacaran sama orang yang tadi. Aku sudah tahu. Dan juga, aku itu gak ada niatan sama pacaran sama si Vina. Vina itu maksa-maksa aku dan juga teman aku itu yang tadi maksa aku juga untuk pacaran sama si Vina. Padahal aku gak ada rasa ternyata. Aku tahu kebusukan mereka berdua karena hanya ingin menguras uangku aja. Ya, tapi kenapa harus aku yang dibawa bangun? Aku kan gak tahu apa-apa. Karena aku suka sama kamu. Semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini. Sudah tahu kan? Kalau aku itu punya perasaan sama kamu, aku punya sesuatu entah apa itu. Tapi aku benar-benar cinta sama kamu. Maka dari itu mereka berdua terus-terusan mengganggu aku dan kamu. Kamu jangan nangis lagi ya. Aku tidak mau kamu menangis. Aku hanya ingin kamu selalu tersenyum. Kamu serius? Aku serius. Atau jangan-jangan hanya aku yang suka sama kamu. Kamu gak ada perasaan sedikit pun terhadap aku. Aku cukup sadar diri kok. Aku kan cuma cuma pedagalan tahu goreng. Gak pantes sama kamu. Kamu jangan bilang seperti itu. Selama ini aku kan selalu ada di dekat kamu. Dan aku juga ingin mendirikan bisnis usaha bersama kamu. Iya. Selama ini aku gak berani mengungkapin karena memang posisi... Ferry! Apa-apaan ini, Nek? Aku dengar kabar dari Fero kalau kamu sama perempuan lain. Iya. Kenapa? Kenyataannya sekarang emang iya. Iya, memangnya kenapa? Ada masalah dengan kamu. Fer, status aku ini masih pacar kamu. Oh iya? Kamu masih pertanyakan ada masalah sama aku. Jelas lah. Aku jelas. Lihat kamu. Aku ini cemburu. Lihat kamu sama perempuan lain. Cemburu? Itu bohong. Kamu itu benar wanita yang munafik. Sebelum kamu pacaran dengan aku, kamu lebih utama pacaran dengan si Fero. Iya kan? Kamu gak usah berbohong deh. Aku sudah tahu semuanya. Banyak yang sudah membocorkan rahasia kamu dan Fero terhadap aku. Enggak. Kamu sama Fero cuma mau manfaatin aku. Hanya uang kan yang kamu butuhkan. Sekarang, kamu masih belum puas dan kamu masih belum sadar. Uang? Kalau kita itu sudah putus. Kamu tahu dari mana semua itu? Kamu tahu dari mana kalau aku sama Fero cuma manfaatin kamu? Hei, kamu masih mau mengelak bagaimanapun juga. Aku sudah tahu semua. Foto, video, kebersamaan kalian berdua. Sudah aku tahu semua. Fero tapi please dong. Jangan kamu putusin aku. Jangan kamu sama perempuan itu. Perempuan itu gak pantas buat kamu lihat. Lihat, lihat. Lihat baik-baik. Pantes atau enggaknya, itu bukan kamu yang nentuin. Hidup aku, aku yang nentuin. Bukan kamu. Fero tapi please ya, please ya. Gak usah pegang-pegang aku. Aku gak mau putus. Aku gak mau putus dari kamu. Karena aku sudah menemukan wanita yang lebih tepat menurut aku daripada kamu ya, Monafik. Terus aku gimana? Aku gak mungkin dong sama Fero. Fero tuh gak punya apa-apa. Semua yang aku lakukan itu semata-mata demi uang kamu ya. Kamu gak tahu malu ya. Kamu belak-belakan bilang sama aku, kamu cuma butuh uang aku aja. Udahlah ya. Aku gak mau berurusan dengan kamu. Karena aku benci wanita seperti kamu. Ya terus kamu tuh. Yang bermuka dua di hadapanku, kamu senyum-senyum, tapi di belakangku kamu menusuk aku. Udah ya. Lagian dari awal aku gak mau pacaran sama kamu, tapi kamu yang ngejar-ngejar aku, dan Fero yang memaksa aku untuk jadian sama kamu. tapi ternyata kalian itu manfaatin aku doang. Fair, udah ya. Masalah itu gak perlu dibahas yang terpenting. Aku gak bakalan ikhlas melepas kamu begitu aja. Cuma dengan wanita yang seperti ini. Itu terserah kamu. Jual apa? Eh. Jual makanan basi. Kamu jangan sentuh dia. Kalau kamu tahu malu, seharusnya kamu pergi dari sini. Jangan sentuh dia. Minggir, aku mau ngomong. Aku mau ngomong sama dia. Kamu gak berhak untuk ngomong sama dia. Kamu pergi dari sini. Enggak. Aku gak mau pergi. Aku mau ngomong sama dia. Yaudah, kalau kamu gak mau pergi, lebih baik kita yang pergi. Yaudah, yuk kita pergi aja yuk dari sini. Apa lagi? Kalau kamu gak mau pergi, lebih baik kita yang pergi. Oke, aku pergi sekarang. Tapi ingat ya, terutama buat kamu. Aku gak mungkin ikhlas, pacar aku yang kaya yang tampan ini, jadi milik kamu. Aku bakal balis perlakuan kalian. Sadar diri. Pergi. Ingat ya, aku bakal balis semua perlakuan kalian. Terutama sama aku. Memang wanita gak tahu malu. Udah salah, masih gak mau ngaku salah. Udah ya, kamu gak usah pikirin. Aku sudah berjuang untuk kamu, untuk membela kamu. Jadi, perasaan kamu, seperti apa terhadap aku? Kalau kamu gak punya perasaan sama aku, lebih baik aku mundur aja. Cuma segitu aja perjuangan kamu buat aku. Ya, aku gak mau memaksakan cinta terhadap orang lain, memaksakan kehendak terhadap orang lain. Ya, belum tentu orang itu akan mau terhadap yang aku mau. Perasaan tadi aku udah bilang. Tapi, aku cukup sadar diri untuk bisa deket sama kamu. Karena kamu tahu lah, aku cuma seorang penjual tahu goreng yang hanya bisa mengagumi kamu secara diam-diam. karena aku gak berani. Ya, aku yakin sih. Pasti kamu udah punya cewek. Masa iya? Cowok kayak kamu gak punya cewek sih. Sekarang, wanita aku itu adalah kamu. Sekarang aku bantu jualan gorengan. Dan, ya, mungkin sebelum ruko kita jadi, kita jualan gorengan keliling aja dulu, berdua. Sekaligus kita promosiin sama orang-orang. Betul. Sekalian nanti aku akan membuat brosur untuk bisnis kita nanti. Boleh, boleh. Yaudah. Sekarang kamu mau kemana? Aku hanterin ya. Mau pulang dong. Yaudah, aku hanterin naik motor ini ya. Kamu gak pernah naik motor ini soalnya. Ya, kok mana berani? Yaudah yuk. Katanya kalau udah jadian itu harus pegangan. Emang kita udah jadian? Dari tadi aku ngomong kamu gak gue setuju? Iya, soalnya kita cuma ngutarain perasaan aja gak ada kata jadian atau... Yaudah, kamu mau gak jadi pacar aku? Kesannya maksa banget ya. Aku gak mau jadi pacar kamu. Terus? Aku gak mau jadi pacar kamu. Jadi istri aku. Satu-satunya di hidup kamu. Yaudah yuk pegangan. Tidak salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu tak salah satunya dindak. Tetaplah tersenyum dindak. Tinggalkan segala duka larat. Jangan hidup masih terbentang. Tidak salah kau risaukan. Tetaplah bahagia dindak. Meski hidup jadah sempurna. Dari segala asa dan cita buat semua bermakna.